ada seseorang yang meminta tolong pria ini merasa itu temannya dia pun bergegas ke kamar temannya dan dia melihat temannya udah menempel di tembok dia mencoba untuk meluarkan temannya dari tembok ini temannya yang menempel di tembok mengatakan kalau dia hanya berkomentar di sosial media saat dia bangun dari tidur dia udah seperti ini dia pun berhasil mengeluarkan temannya tapi temannya menjadi seperti ini ia pun tidak bisa berbuat banyak karena temannya udah menjadi seperti ini dan terlebih lagi temannya tidak mau jujur kepadanya temannya tidak mengakui kesalahan yang dia buat ternyata sebelumnya dia berkomentar jahat di sosial media seperti melontarkan kata-kata anak haram, anak monyet, dan lain-lain jadi setelah cerita ini apakah kalian masih mau berkomentar jahat? saat mau segiri papap anji ini menolong tuannya hingga pada resepsi pernikahan anji yang bernama hauchi ini menggonggong si cowok ini seolah-olah tidak setuju atas pernikahan mereka saat pagi mereka mau bemesraan si cowok ini dibantai sama hauchi dong waduh suami istri ini gimana mau segiri papap kalau ada yang cemburu untuk full ceritanya ada di youtube aku kan bisa klik disini terlihat ada seorang anak laki-laki yang berenang lalu ada anak perempuan yang memperhatikannya tidak lama kemudian mereka berteman lalu pas pulang sekolah mereka main ke sungai bahkan sampai remaja mereka tetap bermain bersama hingga sampai saat dewasa mereka tetap sama-sama main tapi si cowok ini udah mulai sibuk kerja karena kesibukan dari masing-masing mereka pun tidak bermain bersama lagi jadi ketika cowoknya ke sungai tidak ada ceweknya dan sebaliknya waktunya aja yang tidak pas hingga si cewek udah menikah dan mempunyai anak dan membawa anaknya untuk bermain ke sungai si cowok juga udah nikah dan memiliki anak mereka masing-masing mempunyai kehidupan sendiri cerita pun selesai nah siapa nih disini yang dari kecil berteman hingga dewasa tapi jodohnya itu orang lain kalau ada komen di kolom komen kodok yang mengantarkan air yang endingnya bikin terharu jadi ceritanya kodok ini lagi mengantarkan air ke bukit tapi rantai sepedanya putus ia pun terjatuh air yang dibawanya pun tumpah lalu dia mendapatkan ide menggunakan topi untuk menangkap awan agar mendapatkan air setelah dia mendapatkan air dia melanjutkan perjalanannya sesampai di sebuah tempat ia harus menaiki tangga yang begitu tinggi ternyata tujuannya itu hanya menyeram tanaman dia pun beristirahat sebentar pas buka mata tanamannya itu udah meninggoy lalu arwahnya itu bertebangan di tubuhnya ia pun membukakan pintu untuk mengeluarkan arwah-arwah tanaman dan dia juga ikut terbang lalu ada salah satu arwah yang ketinggalan kelompoknya dia pun meniupnya terbang ke atas langit cerita pun selesai kakek ini kerjanya hanya menyambut nyawa orang dengan menggunakan mesin dan juga benang jadi ceritanya kakek ini lagi menyambut nyawa orang dengan memutuskan benang selain nyambut nyawa manusia ada juga nyambut nyawa hewan pas dia mau nyambut nyawa anak ini tiba-tiba ada tamu yang datang ternyata anak kecil yang difoto tadi lagi mencari kucingnya padahal nyawa kucingnya ini udah diambil sama kakek tua ini anak kecil ini melihat benang dan dia pun sangat seneng memainkan benang tersebut lalu dia ke distrik sama mesin dia pun mengerti kalau kucingnya itu udah meninggal saat kakek hendak menyambut nyawa anak kecil ini anak kecil ini langsung mengancam kakek ini menghidupkan kembali kucingnya atau nyawanya akan melayang si kakek pun mau gak mau menuruti apa yang dia mau kucingnya pun hidup kembali si kakek pun kesal dan mengambil pisau dan kalian tau gak apa yang terjadi kakek ini hanya mendebas rumput di halaman rumahnya pria ini tiap malam berteriak saat dia berteriak perawat selalu menegurnya karena udah mengganggu orang karena dia gak diam si perawat pun langsung mengetuk kepalanya sampai pingsan di siang hari dia lagi-lagi bertingkah aneh sampai lagi-lagi dia dikudu di kemudian hari perawat melihat dia lagi coret dinding hingga perawat memukulnya lagi kejadian seperti ini terulang terus-menerus hingga suatu ketika dia membalaskan dendamnya dengan mengukul perawat berkali-kali aduh guys ini yang dinamakan sebagai karma gimana guys dengan kalian? kalian percaya karma gak? ada sebuah kisah pria yang bernama Johnny baru pulang dari kampusnya awalnya dia pikir gak ada kereta karena udah larut malam ternyata dia lihat ada mungkin dia pikir itu ada perubahan jadwal gitu di dalam kereta dia melihat penampakan semakin lama dia merasa semakin aneh dia pun mengobrol dengan kakek tua yang sedang duduk dan dia kaget apa yang dia lihat di korent itu dia merasa kayak dia sedang di dunia lain gitu keesokan harinya ia ditemukan oleh petugas petugas mengatakan kalau Johnny semalaman berlarian di arah kereta seorang muah dihantuin sama orang yang dia dendanin soalnya adalah seorang muah yang kerjanya itu hanya mendendani orang sampai suatu ketika ada temannya yang menawarkan pekerjaan saat dia ditawarin pekerjaan dia udah merasa tidak enak seperti kepalanya itu pusing saat sampai di rumah klien banyak papan karangan bunga ternyata dia disuruh dendanin mayat yang ternyata cewek ini mempunyai kembaran yang tadi barusan dia dendanin dia merias dengan perasaan mencekam setelah ia mengambil uangnya dia bergegas pulang sesampai di rumah dia melihat penampakan wanita yang dia rias tadi si hantu mensisir rambutnya yang kepalanya udah tercopot di meja wanita ini hantu badut yang suka mengganggu anak kecil jadi ceritanya Nina itu sangat senang karena dia udah berjalan-jalan di pasar malam ia menemukan badut lucu tapi tiba-tiba aja badut tersebut hilang begitu saja malam hari Nina bermimpi badut dan keesokan harinya badan Nina itu panas dokter bilang Nina tidak apa-apa tapi anehnya Nina masih lemes mereka pun mendengar saranan dari orang untuk datang ke pengobatan tradisional Nina pun merasa lebih baik dan pada satu malam ia melihat asal-usul hantu kuyang ada satu perempuan di sebuah desa dia sangat cantik dan dia sangat digemari sama semua pria namun dia tidak puas dengan kecantikannya dia menginginkan kecantikannya abadi dan tidak pernah pudar karena usia ia pun pergi ke seorang dukun agar kecantikannya tetap abadi dukun pun mengatakan ada satu ilmu yang membuat kecantikannya itu abadi tapi ada syarat yang harus dipenuhi ia harus menyiapkan sesajian bayi yang baru lahir dan dia akan berubah menjadi seperti ini awalnya dia ragu dan akhirnya dia menyetujui semua sejak saat itu desa-desa sering diteror sama hantu kepala terbang gimana menurut kalian? komen di kolom komen kalau kalian mau diceritakan hantu lainnya asal-usul suster gepeng pada tahun 1970 Maria adalah seorang suster yang bekerja di sebuah rumah sakit bersama temannya bekerja di sebuah rumah sakit adalah impiannya tapi rumah sakit yang dia kerja itu liftnya suka bermasalah gak lama kemudian dia berpacaran sama Tony temen kerjanya sendiri karena mereka sering berantem jadi mereka putus tuh dia jadi sering murung dan juga marah-marah hingga pada suatu hari dia kesal sama lift yang tidak berkunjung sembuh temen yang menyuruhnya sabar tapi pintu liftnya itu ketutup dan dia terjepit sejak saat itulah desas-desus bahwa lift tersebut itu menjadi angker terutama pada memahari orang-orang melihat sesosok yang mengerikan asal-usul hantu jeruk perut terutama pada hantu pastor kepala buntung berawal daripada jaman dahulu masih pada jaman penjajahan Belanda dimana ia warga negara asingnya udah menjadi UNI dan dia tinggal di Indonesia dan menjadi pastor di sebuah gereja kesalahpahamannya membuat dia di eksekusi secara paksa dan dibacot sejak itulah desas-desus hantu kepala buntung bergentayangan biasanya kedatangan hantu tersebut diawali dengan gadaman anjing asal-usul Gendruwo Gendruwo adalah sejenis bangsa jin makhluk halus yang mirip dengan manusia tubuhnya besar dan berbulu lebat dan kulitnya itu berwarna hitam kemerahan Gendruwo berasal dari bahasa Kawi dalam kepercayaan Hindu Buddha asal-usulnya berasal dari arwah-arwah yang udah meninggal secara tidak sempurna bisa diakibatkan bunuh diri penguburan yang tidak sempurna atau kecelakaan sehingga arwahnya belum bisa menerima kematiannya malu ini terkenal iseng dan juga cabul karena dia suka perempuan dia juga senang menepuk pantat perempuan dan dia juga bisa mengubah bentuknya menjadi siapapun agar kalian menyukainya terutama dia sangat senang menggoda istri orang yang lagi kesepian ditinggal sama suaminya bahkan dia bisa melakukan skidipapap dan si cewe bisa hamil anak Gendruwo gimana guys menurut kalian tentang Gendruwo? kira-kira malu apa lagi yang mau dibahas? coba komen di kolom komen asal-usul hantu kepala buntung pada zaman dahulu ada seorang pria yang merupakan seorang pemimpin di masa penjajahan Belanda ia dan temen-temennya mau sekali kalau Indonesia itu merdeka tapi ia dan temen-temennya ditangkap oleh tentara Jepang bahkan juga istrinya hingga kepalanya ditebas pakai samurai badan dan kepalanya dibuang terpisah sejak saat itulah ia berlutayangan dengan kita bantuan asal-usul Putri Duyung kisah ini berawal dari Sulawesi Tengah berawal dari ada sebuah keluarga kecil tapi kehidupan mereka itu sangat miskin pada suatu hari ayahnya mendapatkan ikan dan anaknya makan dengan lahap karena sebelumnya mereka hanya makan umi-umbian setelah itu ayahnya pergi mencari makanan lagi tapi ia sampaikan kepada istrinya untuk sisain satu ekor ikan ketika anaknya lapar anaknya makan tuh ikannya tapi tidak disisain ayahnya yang mengetahui ini langsung marah tapi marahnya kepada istrinya ia karena gak tega sama anak-anaknya dia diam-diam pergi menuju laut anak-anaknya mencari ibunya ke pinggir laut dan ibunya memberikan ikan kepada mereka ibunya bilang kalian pulang nanti ibu akan menyusul setelah ikannya udah dimakan tapi ibunya tidak berkunjung pulang keesokan harinya mereka ke pinggir laut lagi dan mereka kaget kalau ibunya itu udah menjadi setengah ikan anak-anaknya tidak mengenalinya malah menuduhnya telah memakan ibunya ibunya pun sedih dan pergi ke lautan lepas asal-usul kuntilanak kuntilanak berasal dari bahasa Melayu yaitu Pontianak atau Puntianak yang orang-orang sering panggil kunti mitos hantu kuntilanak dipercaya perempuan yang mati karena beranak umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang berbaju putih dan juga panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati